Pemirsa satu keluarga pensiunan polisi menjadi korban penganiayaan sadis 5 orang pelaku bertopeng. Pensiunan polisi ini beserta istri dan anaknya didapati terluka parah. Satu keluarga pensiunan polisi menjadi korban penganiayaan sadis di rumahnya di desa Bukit Lau Kresik, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. B.S. pensiunan polisi berusia 59 tahun beserta istri dan anaknya mengalami luka parah. Istri B.S. dirawat di RSUD Sidikalang sedangkan B.S. dan anaknya dirujuk ke rumah sakit Adamalik, Kota Medan. Kejadian berawal ketika 5 orang memakai topeng masuk ke rumah korban. Usai menganiaya korban, kelima pelaku kabur. Pagi bangkit sendiri itu kami observasi sampai sekitar siang. Lalu setelah diketahui keadaannya harus mendapatkan pertorongan yang lebih lanjut, kami dirujuk. Polisi masih menyelidiki pelaku penganiayaan serta motifnya. Dari Dairi Sumatera Utara, Irwan Syah Sitepu, Ainyus, melaporkan.